Di informasi lainnya pemirsa, Gubernur Sumatera Selatan Hermandero melantik tujuh pejabat bupati dan wali kota yang akan meneruskan kepemimpinan hingga pelaksanaan Pilkada Serentak 2024. Hermandero menekankan para pejabat kepala daerah agar melaksanakan tiga unsur utama sebagai pemimpin pemerintahan, pemimpin pembangunan, dan pemimpin masyarakat. Gubernur Sumatera Selatan Hermandero secara resmi melantik tujuh pejabat bupati dan wali kota yang akan meneruskan kepemimpinan di sejumlah kebupaten dan kota di Provinsi Sumatera Selatan hingga Pilkada Serentak 2024 mendatang. Pelantikan digelar di Istana Gubernur Geria Agung Palembang. Tujuh pejabat bupati dan wali kota yang dilantik, antara lain Pauzan Hoyri sebagai PJ Bupati Empat Lawang menggantikan John C. Muhammad, Lusab Takurnia Yuda sebagai PJ Wali Kota Pagar Alam menggantikan Alfian Maskodi. Ratu Dewa sebagai PJ Wali Kota Palembang menggantikan Harno Joyo. Ahmad Rizali sebagai PJ Bupati Moraedim menggantikan Usmar Wikafa. Selanjutnya, Hani Sopia Rustam sebagai PJ Bupati Banyu Asin menggantikan Askolani. Trisko Devriansyah sebagai PJ Wali Kota Lebuk Linggau menggantikan Prana Putra Sohe. Dan Elman sebagai PJ Wali Kota Prabu Mulih menggantikan Rido Yahya. Herman Deru menekankan para pejabat bupati dan wali kota tersebut yang dilantik agar memegang teguh serta menjalankan tugas dengan baik amanat yang diberikan negara. Salah satu hal yang harus dilakukan dalam melaksanakan roda pemerintahan adalah menjaga komunikasi baik dengan bupati atau wali kota sebelumnya maupun dengan jajaran instansi vertikal di wilayah masing-masing. Tiga unsur utama. Ketiga-tiganya dalam derajat yang sama, penting. Dilakukan juga pelantikan terhadap Ketua TPPKK 7 Kabupaten dan Kota tersebut. Untuk mengisi sejumlah jabatan sekretaris daerah yang ditunjuk sebagai pejabat kepala daerah sekaligus, dilakukan pelantikan pejabat sekda di lima kabupaten dan kota yang dilakukan Wakil Gubernur Sumatera Selatan, Mewardi Yahya. Dari Palembao Muhammad Rizal Falevi, Aijus, melaporkan. Kementerian.